Halo Sinotivers, kamu lagi bingung mau masuk PTN lewat jalur mandiri? Kamu bertanya-tanya, gimana caranya? Yuk, simak video ini sampai habis ya, karena kita bakal bahas 7 hal penting buat kamu yang mau seleksi PTN lewat jalur mandiri. Yang pertama, memahami kebijakan perguruan tinggi. Setiap PTN memiliki kebijakan yang berbeda terkait jalur mandiri. Oleh karena itu, langkah pertama adalah mencari informasi mengenai syarat dan ketentuan jalur mandiri di perguruan tinggi yang diinginkan. Informasi ini biasanya tersedia di situs resmi masing-masing PTN. Pastikan untuk memahami waktu pendaftaran, program studi yang dibuka untuk jalur mandiri, dan metode seleksi. Yang kedua, persiapkan dokumen pendaftaran. Setelah mengetahui kebijakan, langkah berikutnya adalah menyiapkan dokumen yang diperlukan. Dokumen umumnya mencakup fotokopi ijazah, pasfoto, dan berkas pendukung sesuai kebijakan PTN. Kamu dapat mencari informasi ini lewat website universitas yang dituju dan segera mengumpulkan dokumen yang diperlukan. Yang ketiga, melakukan pendaftaran online. Sebagian besar PTN kini menerapkan sistem pendaftaran online. Untuk mendaftar, kamu bisa masuk ke situs resmi universitas dan mengisi formulir pendaftaran. Jangan lupa, unggah dokumen yang diminta dalam persyaratan, pendaftaran, dan melakukan pembayaran untuk pendaftaran. Yang keempat, persiapan ujian seleksi. Setelah pendaftaran berhasil, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan diri untuk ujian seleksi. Dalam tes jalur mandiri, beberapa universitas mengadakan tes yang berkaitan dengan program studi yang dipilih. Memanfaatkan nilai skor ujian tulis berbasis komputer, nilai rapor, hingga prestasi di bidang akademis maupun non-akademis sebagai nilai tambah. Yang kelima, mengikuti ujian seleksi. Pastikan untuk hadir tepat waktu pada hadir ujian, bewa semua dokumen yang diperlukan seperti kartu peserta ujian dan identitas sendiri. Selama ujian, ikuti petunjuk yang diberikan oleh pengawas dan usahakan untuk mengelola waktu dengan baik. Yang keenam, menunggu pengumuman hasil. Setelah ujian selesai, proses selanjutnya menunggu pengumuman hasil seleksi. Umumnya, pengumuman hasil akan dilakukan melalui situs resmi universitas. Pastikan untuk mengecek secara berkala agar tidak ketinggalan informasi. Yang ketujuh, pendaftaran ulang. Jika kamu sudah dinyatakan diterima, langkah terakhir adalah melakukan pendaftaran ulang. Ini biasanya melibatkan pengisian formulir pendaftaran ulang, pembayaran biaya kuliah awal, dan pengumpulan dokumen tambahan yang diperlukan untuk keperluan administrasi. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk like dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!